Selamat pagi teman-teman musafi rock'n'roll Apa kabar? Semoga baik-baik saja Kali ini gue coba bercerita tentang Apa ya semacam rumor kali ya Apakah kita wajib Menyatakan bahwa punya keluarga Atau teman di Amerika Atau malah berkata tidak Di dalam formulir DS-160 Nanti ada sebuah pertanyaan Apakah kalian mempunyai teman atau keluarga di Amerika Di formulir tersebut akan ada pertanyaan seperti itu Dan juga saat kalian interview Kalian pun akan ditanya Apakah kalian punya teman atau keluarga di Amerika Seperti halnya gue Gue pun mendapat pertanyaan seperti itu Do you have family or friend in Amerika? Saat interview ya Dan gue menjawab Tidak ada Di formulir DS-160 pun gue jawab Tidak ada Gue sendiri mempunyai keluarga jauh Dari sebelah ibu yang tinggal di Amerika Dan gue pun tidak ada rencana Untuk menemui mereka Hal itu yang membuat gue Menjawab Tidak ada Gue pun punya teman Di Amerika Dan gue juga tidak ada rencana Untuk menemui dia Jadi gue jawab Tidak ada Gue gak mau ribet Gak mau lantas ditanya Oh iya temannya tinggal di mana Saudaranya tinggal di mana Gue gak mau mendapat pertanyaan seperti itu Makanya gue bilang Tidak ada Banyak sih yang juga bilang Ada Bukannya banyak Ya kalau misalnya ada ya jawab aja jujur Atau saya juga pernah ditanya seperti itu Dan saya mendapatkan visa tersebut Dan itu terserah kalian Kalian untuk menjawab Ada atau tidak Itu terserah kalian Kalau memang kalian yakin jawabannya ada itu bisa lulus Kenapa enggak? Kalau gue pribadi Gue menjawab tidak Karena dari informasi yang banyak gue dapat Bahwa yang menyatakan ada keluarga di Amerika Rata-rata tidak Mendapatkan visa alias tidak di approve Oh iya ini ada pengalaman yang lebih unik lagi Seorang bapak dan anak Ingin menemui keluarga mereka di Amerika Menemui anak si bapak itu di Amerika Kalau kita mengajukan visa secara rombongan Misalnya secara keluarga Hanya salah satu yang ditanya Jadi si bapak dan si anak ini Ketika maju di blockhead interview Anaknya yang berkomunikasi Anaknya yang di interview Mereka menyatakan bahwa Ada keluarga di Amerika Dan hasilnya adalah Ini yang sangat-sangat di luar nalar Bapaknya Visanya di approve Sementara anak ketiga Ya begitulah visa Amerika Tidak ada yang tahu Kalian mendapatkan visa atau tidak Terkadang faktor keberuntungan itu Sangat-sangat besar Saya sendiri merasa Saya mendapatkan visa Amerika itu Karena faktor keberuntungan Selain memang track record saya Sebagai seorang traveler Yang paling besar adalah Faktor keberuntungan Jadi untuk teman-teman Yang ingin meng-apply visa Amerika Yang mulai isi DS-160 Itu terserah kalian Apakah kalian akan menjawab Ada punya keluarga di Amerika Atau tidak Apakah kalian akan menjawab Punya teman di Amerika Ada atau tidak Itu terserah kalian Tapi kalau boleh saya saran Baiknya jawab tidak Oke Sekali lagi Saya ucapkan Mudah-mudahan untuk teman-teman Yang ingin meng-apply visa Amerika Dilancarkan Interviewnya Dilancarkan untuk mendapatkan Kertas putih Alias di-approve Dan dilancarkan Sampai ke Amerika Jangan lupa untuk share Like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh